Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Baiklah sahabat remon, di depan saya ini adalah parfum surati dengan varian yang berbeda sebelah kanan saya, ini adalah parfum surati dengan varian Mukhalad Badar Dahbi sedangkan sebelah kiri saya ini parfum surati dengan varian Amir Al-Od pada kesempatan kali ini saya akan mereview kedua parfum ini, enak mana antara keduanya, karena ada yang bertanya di kolom komentar enak mana antara Mukhalad Badar Dahbi dengan Amir Al-Od, namun sebelum saya lanjutkan video ini bagi sahabat remon yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini baiklah sahabat remon pertama saya akan review persamaan atau perbedaan dari kedua parfum ini dari segi warnanya parfum Mukhalad Badar Dahbi ini berwarna putih bening sedangkan untuk Amir Al-Od ini warnanya kuning kuning bening dan dari teksturnya kedua parfum ini mempunyai tekstur yang sama, yaitu cair ini keduanya cair dan ini bisa menggunakan botol tola yang roll on namun untuk Amir Al-Od disini saya menggunakan botol tola yang stick dan ini pun kalau menggunakan botol tola yang roll on ini pun juga bisa lalu ini isinya kedua parfum ini isinya 3 mili karena saya menggunakan botol tola yang berukuran 3 mili dan untuk beratnya ini sama-sama mempunyai berat 20 gram lalu bagaimana wanginya pertama saya akan coba dulu wangi parfum dari mukhalat badar dahbi itu caranya digosokkan ke punggung terapak tangan setelah itu diratakan agar wanginya tercium dengan sempurna oke saya cium Bismillah Masya Allah sahabat remon disini pertama saya cium mukhalat badar badar dahbi ini ada aroma segar disini ya ini seperti wangi buah-buahan yang segar ya wanginya itu kayak wangi apel hijau dan stroberi ya jadi wangi itu sangat segar sekali kalau sahabat remon mencium wangi apa parfum ruangan kayak stela ya atau wangi-wangi parfum ruangan yang lain yang wanginya apel hijau nah segernya kayak gitu ini segar sekali wanginya lalu disini saya ada mencium wangi manis seperti aroma amber gis disini jadi segar ada manisnya disini kayak wangi amber lalu disini juga saya mencium ada wangi bunga mawar yang menjadikan wanginya ini segar segar dan enak wangi bunga dan wangi buah yang segar ini wangi mawarnya enak 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 sekali wanginya ini dan menyegarkan wanginya itu menyegarkan manis dan menyegarkan ini pokoknya intinya parfum ini adalah wanginya segar manis dan enak jadi kalau mencari wangi yang segar dan manis dan enak jadi bikin mode kita itu enak ini kayaknya parfum motivasi jadi kalau pakai parfum ini itu semangat bawaannya karena menyegarkan wangi ini dan saya pun kalau sehari-hari pakai parfum moholat badardahabi kadang pakai alhajir kadang pakai dehanal od tapi kalau lagi semangat saya senangnya pakai ini moholat badardahabi karena wanginya itu enak gitu ya mendukung sekali kalau untuk yang apa kerjanya semangat gitu ya ingin termotivasi pakai moholat badardahabi nah kalau amiral od coba saya cium wanginya pertama kita buka dulu nah ini kekurangannya botol tola yang stick ini susah memakainya ribet ya teman dibuka dulu lalu dioleskan lalu ditutup lagi ini membutuhkan waktu ini oke saya gosok juga pakai tangannya apa jari yang lain biar wanginya tidak tercampur oke saya cium wanginya wah masya Allah ini amir al-ud ini juga enak ya sahabat ada wangi manis amber yang enak ini wanginya itu manisnya itu manis sekali gitu manis banget ya dan enak ini wanginya lalu disini saya mencium ada wangi mawar yang segar dan diikuti wangi gaharu yang lembut ya mungkin karena ini variannya varian od ya jadi wangi gaharunya itu tetap ada enak sekali siapa teman namun secara keseluruhan wangi amir al-ud ini wanginya manis dan segar lalu ada khas audnya gitu ya ada khas audnya jadi ini wanginya itu manis dan segar ya dan juga aud tapi kalau mukhalat badar dahbi ini wanginya ini segar dan manis ya segar dan manis namun ini lebih condong ke segernya ya tapi kalau amir al-ud ini condongnya ke manisnya ya cuman kalau sebagian orang juga mengatakan mukhalat badar dahbi ini disebut dengan mis abiyad ya ya disebut juga mis abiyad ya saya gak tahu ya bisa disebut mis abiyad seperti itu mungkin wanginya sama dengan mis abiyad ya dan keduanya ini enak ya keduanya enak antara mukhalat badar dahbi dengan amir al-ud keduanya enak namun saya sendiri ya lebih suka dengan mukhalat badar dahbi ya dan saya sehari-hari pun pakai mukhalat badar dahbi ya karena ini itu lebih segar ya lebih segar dan lebih enak aja gitu ya kalau amir al-ud juga senang sebenarnya ya saya juga senang juga cuman kalau antara kedua ini saya lebih senang mukhalat badar dahbi daripada amir al-ud cuman ini kan penilaian secara subjektif ya secara saya sendiri artinya tidak membuka tidak menutup kemungkinan kalau ada orang lain yang lebih suka dengan amir al-ud mungkin dia lebih suka dengan varian awd daripada varian yang biasa cuman secara keseluruhan keduanya ini enak cuman saya lebih suka dengan mukhalat badar dahbi daripada amir al-ud mungkin hidung orang Indonesia itu lebih cocok mukhalat badar dahbi kalau menurut saya kan ini lebih segar lebih banyak bunganya gitu ya lebih familiar aja dengan hidung Indonesia daripada amir al-ud kalau amir al-ud ini khusus orang-orang yang suka dengan aroma timur tengah ini lebih cocok bagi orang yang timur tengah orang yang suka aroma-aroma timur tengah lebih suka dengan amir al-ud kalau menurut saya oke sahabat lemon perlu diperhatikan bahwasannya kedua parfum ini merupakan parfum yang murni bibit tanpa campuran apapun dan kedua parfum ini juga parfum 100% bebas dari alkohol sehingga bisa digunakan ke masjid ataupun digunakan untuk sholat dan parfum ini hanya digunakan untuk pemakaian luar saja jangan dioles ke luka ataupun diminum bagi sahabat lemon yang sudah membeli parfum ini hendak disimpan di tempat yang kering dan sejuk untuk menjaga kualitas dari parfum ini untuk keada luar biasanya memang parfum ini ya expiatnya 5 tahun dari tanggal pembuatannya namun kalau sudah terbuka segelnya ya sudah seperti ini maka ini umurnya 1 tahun saja ya untuk menjaga dari kualitas parfum nya ya baiklah sahabat lemon mungkin cukup sekian review saya dari kedua parfum ini semoga bermanfaat kemudian 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 Terima kasih.